Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tebet Ekovac atau TEP merupakan taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan terletak di Jakarta Selatan dengan area seluas 7,3 hektare TEP kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi Setiap zona TEP dirancang untuk mengambil peran penting dalam keberlangsungan lingkungan dan interaksi sosial mulai dari menjaga kualitas alamiah lingkungan hingga meningkatkan kualitas hidup pengunjung dan masyarakat sekitarnya sungai yang direnaturalisasi, rawa yang menjadi kolom retensi, konservasi tanaman, dan penanaman kembali untuk mereduksi polusi sampai berbagai ruang hijau terbuka yang berfungsi memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi lebih dari sebuah taman, Tebet Ekovac adalah ekosistem yang dimana alam dan manusia saling berinteraksi dan saling melindungi dalam sebuah harmoni Tebet Ekovac ini dibagi menjadi 8 zona antara lain, 1. Infinity Link Bridge Infinity Link Bridge dirancang untuk menyambungkan taman utara dan selatan yang sebelumnya dipisahkan oleh jalan Tebet Timur jembatan dengan tinggi 6 meter ini berdiri di antara pepohonan X Seating yang menjulang tinggi yang membuat jembatan seakan dipeluk oleh kanopi hijau yang rimbun penataan vegetasi di sekitar Infinity Link Bridge didesain dengan berbagai ton warna yang terinspirasi dari pohon leda 2. Children Fly Ground peletakan zona children fly ground memanfaatkan perbedaan kontur signifikan dan dinding exiting yang ada pada tapak perbedaan kontur ini digunakan sebagai elemen fly ground berupa prosotan yang terintegrasi pada tapak sementara ruang yang terbentuk pada level atas dan bawah secara natural akan menjadi elemen pemisah pada zona-zona di dalam area fly ground zona children fly ground terdiri dari beberapa zona permainan yang didesain dengan memanfaatkan kondisi tapak 3. Forest Buffer forest buffer adalah zona yang lebih tenang di mana pengunjung dapat berjalan di bawah rindangnya pohon dan menikmati alam sekitar signik-signik pohon dan fakta-fakta penarik disediakan untuk mengedukasi pengunjung forest buffer didesain berdekatan dengan community garden sebagai pendukung kegiatan sosial yang lebih santai dan edukatif sementara itu lokasinya yang diletakkan di sebelah jalan raya yang ramai membantu meredam suara bising kendaraan masuk ke taman 4. Tematic Garden zona yang terletak di bawah infinity linkbrick ini mengantar dan menyambut pengunjung yang akan naik atau baru turun dari infinity linkbrick direncanakan terletak di sebelah aliran sungai area taman ini diperuntukkan untuk instalasi seni oleh seniman lokal dan dijadikan spot area berfoto pola lantai lingkaran dijadikan area untuk display tanaman yang harum dan juga sebagai area untuk instalasi seni 5. Community Garden Community Garden adalah zona yang didesain untuk masyarakat sekitar maupun wadah bagi komunitas lokal untuk beraktifitas atau bercocok tanam serta untuk kegiatan edukasi berkebun bagi anak-anak sekolah maupun umum berbagai kegiatan pun tentu akan selalu merespon kondisi-kondisi existing tapak yang sebelumnya merupakan taman bibit pemanfaatan kembali lahan bibit ini sebagai zona komunitas berkebun diharapkan dapat meningkatkan nilai dan daya guna lahan bagi masyarakat sekitar 6. Community Loan Community Loan memanfaatkan area existing terbuka yang dikelilingi pohon bunga kupu-kupu ini menciptakan sebuah area ruang eksterior yang terpisah dari ruang jalan Community Loan mengakomodasi kegiatan publik yang lebih intim dan berkelompok-kelompok hal ini diakomodasi dengan desain gundukan-gundukan tanah berumput yang memecah area luas tersebut menjadi beberapa ruang yang lebih kecil dan privat namun tetap dalam kesatuan landscape 7. Flasa merupakan fasilitas publik yang juga berperan sebagai landmark area utara Taman Tebet terletak pada area utara, perencanaan atau peletakan Teflasa ini mempertimbangkan hasil study dan analisis tapak terkait kondisi sosial masyarakat yakni existing penjual tanaman yang berbaris di sepanjang rotual Taman Tebet Utara Teflasa mengakomodasi penjual tanaman untuk berjualan, namun tetap pada lokasi terdekat dengan lokasi awal berjualan 8. Wattlet or Wattlet Wattlet atau rawa adalah lahan mengenang air atau lahan basah yang menjadi aset ekologis penting bagi Tebet Ecovac atau Teb zona ini adalah sebuah sistem natural yang didesain untuk mengendalian banjir dan meningkatkan kualitas air dengan menggunakan tanaman-tanaman yang dapat mendukung pemurnian air sehingga air yang keluar dari Taman Tebet bagian utara adalah air yang bersih itulah yang dapat El-Safa sampaikan tentang Taman Tebet yang sekarang berubah menjadi Tebet Ecovac selamat berkunjung, terima kasih jangan lupa like, share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati